Halo semua, balik lagi dengan saya di channel AKTV Nah, kali ini saya mau coba kasih beberapa tips Kalau teman-teman semua mau coba beli mobil bekas Bagaimana kita cara mengecek kondisi mobil tersebut Yuk ikuti video ini Dan saya minta tolong bagi yang belum subscribe teman-teman Tolong klik tombol subscribe di bawah ya Lalu kalian like jika kalian suka Dan sertakan pendapat kalian di kolom komentar Nah, ini dia beberapa tips Bagaimana kita untuk mengecek kondisi mesin mobil Check this out Nah, yuk kita mulai aja Kita cek kondisi mobil bekas ya Kalau teman-teman mau beli mobil bekas Kita harus tahu minimal ada pengetahuan Untuk mengecek kondisi dari mobil tersebut Apakah mobil itu bagus atau tidak ya Yuk langsung aja kita coba cek ruang mesinnya Kita buka dulu ya Kap mesinnya Ini mobilnya mobil BR-V ya Honda BR-V tipe E Kita coba ngecek kondisi mesin Si Honda BR-V tipe E ini Kita buka dulu Kap mesinnya Nah, ini dia One Nah, ini dia kondisi ruang mesin dari Honda BR-V tipe E ya Kita coba cek satu-satu Nah Yang pertama kita cek adalah Kita cek dulu Bagaimana kondisi cairan-cairan Atau fluida-fluida ya Jadi, kalau misalnya si cairan-cairan seperti ini Ini, ini apa, oli remnya kita cek Ini masih penuh ya Masih bagus Ini masih penuh Terus kita cek Si, apa Ini reservoir radiator Nah, kita cek dulu aja nanti ya Nah, terus Apa Pokoknya tentang fluida-fluida Bahkan si Air wiper juga kita cek Dia kalau misalnya Kosong Teman-teman Berarti si pemiliknya itu Tidak merawat mobil tersebut Karena Cairan-cairan aja Tidak diisi Apalagi Yang lain gitu Ruang mesin tidak diperhatiin Nah, itu yang satu Lalu yang kedua Kita cek Apa Kondisi Oli Dari mesin Mobil ini Nah, ini dipsticknya saya cabut ya Kita cek Lihat dulu Nah, ini kondisi Olinya masih penuh Cuma Warnanya udah hitam ya Hitam Pekat Jadi, olinya ini udah harus Secepatnya diganti Lalu, teman-teman Yang paling penting itu Ketika kita cek dipstick Oli Pastikan warna dari Oli tersebut itu Kuning ya Atau misalnya Coklat seperti Atau hitam seperti tadi itu Tidak apa-apa Cuma kalau misalnya udah Warnanya udah Kayak susu gitu Coklat susu itu berarti Oli mesin Tercampur dengan Air Air radiator Jadi, si Air radiatornya udah bocor Masuk ke mesin Menyebabkan Air dan oli Bercampur Sehingga menyebabkan Warnanya berubah Jadi coklat susu Nah, itu bahaya banget Jangan dibeli mobil yang kayak gitu ya Nah, itu untuk bagian oli Lalu, kita cek-cek lagi Di bagian mesinnya itu Ada yang bocor Atau ada rembes-rembes Dicek aja Kalau misalnya dia mesinnya kering Bagus Berarti bisa dipastikan Bahwa mesin itu terawat Dan Tidak ada kebocoran pada Sil-sil Atau kerapatan mesin tersebut Dicek aja Dipegang aja Boleh pakai lap Atau pakai Sejenisnya ya Buat Ngecek Kalau pakai tangan Biasanya Kurang akurat Lebih baik pakai lap aja ya Dicek ke dalam bagian mesin Nah, itu Lalu Kita Jangan lupa cek Akinya juga Karena aki itu Bagian penting dari mobil juga Karena kalau akinya udah lemah Atau soak Ya, gimana mobilnya bisa dipakai ya Teman-teman Nah, ini Akinya kebetulan pakai aki basah Terus Tadi saya coba cek juga Ini akinya kayaknya udah lemah Udah terus soak Jadi ini mobil Belum bisa saya nyalain Harus perlu penggantian aki Terlebih dahulu Lalu ini akinya juga Dimana tuh Indikator Bahwa dia masih bagus Atau udah jeleknya Nggak kelihatan ya Nah, itu Oli Terus aki Terus kita lihat juga Untuk Belt-beltnya ya Dia kondisi belt-beltnya itu Masih bagus Atau udah Regas Kalau misalnya udah regas Atau misalnya udah Kurang bagus ya Mendingan cepat-cepat diganti Karena Belt-belt ini Bagian penting dari mobil Kalau misalnya putus di tengah jalan Ini bisa mengakibatkan Ya Amit-amit ya Pait-paitnya turun mesin Ini Honda BRP Berapa puluh juta nih Kalau turun mesin Amit-amit Terus timing beltnya juga Dicek ya Itu berkala Biasanya ada di Keterangan Digantung ya Di bagian setir Itu bagian belt-belt Terus tadi kan Pulida Aki Nah, nggak salah juga Kita Coba cek Si Filter udaranya Dia Tawat atau nggak Kalau misalnya dia Hitam banget Berarti jarang diganti Teman-teman Nah, kita coba Buka ya Ini buka si Filter udaranya Duh Agak Agak susah ini Saya belum makan Ditolongin Sama teman saya Sama teman saya Belum makan Ya, pokoknya ini Si peludara Jangan lupa Dicek juga ya Teman-teman Jangan lupa Dicek Dia kalau misalnya Terawat Pasti bersih ya Kalau misalnya Sudah kotor Hitam Harus waktunya Diganti Nah Setelah itu Kita cek Bagian Selang-selang Jangan lupa Nah, selang-selang Seperti Ini Selang radiator Terus ini Selang AC Selang-selang Pokoknya wah Berbentuk-bentuk selang Itu kita harus cek Dia kalau misalnya Kondisinya Udah jelek Dia akan Mengeras ya Nggak lembek Seperti ini Ini lembek Berarti Kondisinya tuh Masih Bagus Masih kuat Untuk dipakai lama Kecuali dia Udah lembek banget Sampai regas Itu harus Cepat-cepat digantikan Kita juga Nggak mau tuh Kalau misalnya Di jalan Tiba-tiba Bocor Atau pecah Wah Berabek Di jalan tuh Radiator Paling utama Bisa Bisa Mesin Bisa Overhead Nah, ini dia Kondisi ruang mesin Dari Honda BR-V Lalu yang terakhir Menurut saya tuh Cek Kelistrikan Kabel-kabel Seperti ini Relay-relay Itu Tidak ada yang Bocor Terus Pastikan juga Ada modifikasi Atau enggak Dari Mobil ini Kalau misalnya Kayak modifikasi Lampu Atau audio Sebaiknya itu Pakai kabel-kabel Yang tebal Dan bagus Kalau misalnya Pakai kabel tipis Ini bisa Tekor aki juga Terus Ya, bahayalah Untuk listrikan Mobil Ini dia Relay-relaynya Terus Saya tuh Mau Kasih tipis Juga Cuma ini Kondisi aki Nya kan Soak Lemah Jadi Enggak bisa Dinyalain Jangan lupa Dicek nih Si kipas-kipas Ini kipasnya Ada dua Yang satu Kipas Buat Pendinginan mesin Yang satu Buat Kompresor AC Jadi Si kipas Juga Teman-teman Dicek Dia Masih otomatis Atau enggak Jangan sampai Misalnya Kita beli Mobil ini Kipasnya Ketika kita Kontak Dia langsung Muter Kalau itu Muter Berarti Dia Udah Dilangsungin Enggak otomatis Lagi Berarti Sudah ada Terjadi Sesuatu Di dalam Ruang mesin Ini Nah Itu Yang terakhir Mungkin Kalau misalnya Kita Nyalain Mobilnya Mobil si Honda BRV Ini Kita Rasain Ya Pegang Aja Bodi Mobilnya Dia Kalau Bergetar Apalagi Getarnya Tinggi Sampai Ke Kabin Itu Bisa Dipastikan Engine Mountingnya Kena Tapi Kalau Dia Dinyalain Mobil Gak Kerasa Seperti Dinyalain Adem Gak Ada Getaran Itu Engine Mountingnya Masih Bagus Nah Mungkin Ini Tips Saya Untuk Melihat Bagaimana Kondisi Mesin Mobil Bekas Ya Buat Teman Teman Yang Pengen Beli Mobil 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 Bekas Gak Apa Yang Penting Kondisi Mobilnya Itu Bagus Dan Kita Bisa Ngecek Bagaimana Kondisi Mobil Tersebut Nah Ini dia Sedikit tips Dari saya Mudah Mudahan Informasi Atau Tips Saya Itu Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Klik Tombol Subscribe Di bawah Saya Minta Tolong Klik Lalu Like Jika Kalian Suka Dan Sertakan Pendapat Kalian Di kolom Komentar Apabila Ada Tambahan Tambahan Yang Belum Saya Tambahkan Atau Yang Saya Salah Maklum Saya Juga Masih Belajar Jadi Semoga Teman Teman Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Channel Saya Untuk Berkembang Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Nah Segitu Aja Video Saya Semoga Bermanfaat Dan Salam Eka TV Terima Tidak